Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa bihinasta'in wa ala umuri dunya wa al-din Wa salatu wa salamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa salam ajma'in Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allaha akbar Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim Adada kuli harfin kutiba'u yuktabu abad al-abidin wa dahra al-dahirin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta al-alimul hakim Nawahidu ta'aluma wa ta'alim wa al-nafwa al-intifa' wa al-mudhakrata wa al-tadzkir wa al-ifadata wa al-istifadah Wa al-hazha la tamasuki bi kitabillahi wa sunati rasulihi Wa al-dua ilal huda wa al-dilala ala al-khair Ibtiqa'a wa jilahi wa marzatihi wa kurbihi wa sahbihi min Allahi ta'ala Melanjutkan pembahasan di pertemuan sebelumnya Tentang empat syarat atau empat kewajiban Yang harus dijalankan Bagi Pelangkah utama Orang yang ingin dekat Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Atau ingin mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama kemarin Adalah Ibtiqadun sahih Keyakinan Yang sah Keyakinan atau akidah yang Yang benar Dan telah kita jelaskan Akidah yang benar adalah Akidah ahlusun nawal Jamaah Yaitu Yang dinyatakan oleh rasul salallahu alaihi wa salam Ma ana alaihi wa ashabi Akidah yang benar itu adalah Apa yang aku lakukan Dan dijalankan pula oleh para sahabatku Kemudian yang kedua Taubatun nasuh Taubat yang benar Taubat yang sungguh-sungguh Yang mana taubat yang benar atau yang sungguh-sungguh itu La tarji'u'la tarji'i wa'adahu ila zallah Tidak kembali Setelah taubat Kepada keburukan yang sama Kejahatan yang sama Kemaksiatan yang Yang sama Kalau bahasa orang pada Seringnya itu Tidak jatuh di lobang yang sama Mungkin kalau lobang-lobang yang lain Ya Tapi lobang yang sama Tidak Tapi lobang-lobang yang lain itu pun Mereka sudah berhati-hati Takut jatuh seperti lobang yang sebelumnya Berhati-hati Tapi ya tetap Akan ter Jatuh Walaupun sudah berhati-hati Jalanannya tidak enak Banyak lobang Sudah hati-hati dia Tapi tetap Padahal sudah hati Hati pelan-pelan Nyari jalan Tapi ya tetap Kadang Beda dengan orang yang Trapas Nah ini beda Nah orang yang benar-benar Tau bat ini Dia jatuh di Kemaksiatan A Dia tidak ingin Jatuh kepada Kemaksiatan A Dan kemaksiatan Kemaksiatan yang lain Sehingga dia jaga Perbuatannya Dia jaga sikapnya Dia jaga perkataannya Agar tidak jatuh Di lobang-lobang yang lain Seperti lobang yang Satu yang telah Ia lakukan Tapi ketika dia menghindar Namanya manusia Ada jatuhnya Ada terplesetnya Yang membuat mereka Jatuh di lobang tersebut Tapi Segera Bertobat Dan yang ketiga Yaitu Istirzaul khusum Meminta ridha Kepada Orang yang kita musuhi Atau yang kita salahi Jadi meminta ridha Kepada setiap orang Yang pernah ia berbuat Salah kepadanya Hatta layab kok Sehingga tidak ada Hak Seorang pun Seorang pun Atas kamu Jadi tidak ada yang Kamu pikul Dari kewajiban Dari kewajiban kamu Kepada Orang Kita Sebagai hambanya Allah Dituntut Untuk Menjadi Orang baik Menjadi Baik Untuk kita Yang mana Kebaikan Untuk kita Kepada kita Itu Tersebar Kepada yang Yang lain Kalau kita Tidak memukul orang Kalau kita Tidak mencaci orang Itu kebaikan Untuk siapa Untuk kita Ketika kita Melakukan kebaikan Kebaikan Seperti itu Tidak ada Orang lain Yang tersakiti Jadi kalau Masing-masing Dari kita ini Menjalankan Apapun Yang menjadi Kewajiban Kita Sebagai hambanya Allah Insya Allah Kita tergolong Daripada Apa yang disabdakan Oleh Rasul Sallallahu Alayhi wasalam Al muslimu Man salimal Al muslimu Namin lisan Nihi Wayadeh Orang islam Itu adalah Yang menjaga Orang islam Lainnya Atau yang Menyelamatkan Orang islam Lainnya Dari Lisannya Dan tangannya Jadi menjalankan Kewajiban Dirinya Yang telah Diajarkan Al-Rasul Sallallahu Al-Sallam Otomatis Ia tidak akan Menyelakai Atau Menyelukai Mengganggu Orang lain Lah Karena Mengganggu Orang lain Baik itu Dengan Perbuatan Atau Dengan Ucapan Sulit Kita Untuk Meminta Maaf Darinya Sulit Beda Kesalahan Kita Kepada Allah Kalau Kita Berbuat Salah Sebelum Kita Berbuat Salah Nabi Sudah Menjelaskan Bahwa Allah Membuka Pintu Taubatnya Lebar Lebar Sebagaimana Kita Mungkin Sering Dengar Hadis Allah Membuka Pintunya Di Waktu Suri Untuk Menerima Taubat Orang Yang Melakukan Waktu Siang Allah Membuka Pintunya Di Waktu Siang Atau Pagi Untuk Menerima Taubatnya Orang Yang Melakukan Keburukan Di Waktu Suri Intinya Apa Allah Welcome Allah Terbuka Kepada Siapa Siapapun Orang Khusususnya Yang Melakukan Keburukan Makanya Orang Yang Melakukan Keburukan Tidak Boleh Putus Asah Kenapa Allah Siap Mengambuni Allah Allah Itu Yang Menerima Taubat Hambanya Dan Memaafkan Kesalahan Kesalahannya Bahkan Dalam Ayat Yang Lain Allah Mengatakan In In Bukan Bukan Dosa Dosa Kecil Serpihan Tapi Dosa Dosa Besarpun Allah Akan Mengampuni In Allah Yafir Dun Bajamiah Dosa Semuanya Dosa Kecil Besar Sedikit Banyak Akan Diampuni Dengan catatan Tidak musyrik Segala dosa apapun yang dia lakukan Dia bertobat kepada Allah Meminta ampun kepada Allah Diampuni Tapi kalau musyrik Yang musyrik yang melakukan kesyirikan Tidak diampuni sama Allah Sampai ia kembali lagi Hanya mentuhankan Allah Tidak yang lainnya Baru diampuni Tapi selama dia masih mentuhankan Selain Allah Walaupun dia bertobat menangis Tidak akan diampuni sama Allah Tapi selain kesyirikan Tidak ada yang tidak diampuni Asalkan benar-benar Tobat Diampuni oleh Allah Mudah Mudah Apalagi sifatnya Allah Ghaffar Yang terus berulang kali Mengampuni Ghaffar Kita melakukan kesalahan Minta ampun kepada Allah Ampuni aku ya Allah Nangis dia Menyesel Diampuni sama Allah Subhanallah Dan dirinya meminta maaf Minta ampun kepada Allah Akan diampuni Yang diampuni Karena ghaffar Ghaffar Bahkan di dalam hadis disebutkan Dosa kita Walaupun balalat Ananas sama Sampai Nyundul langit Duso Nyundul langit Kemudian kita Terus meminta ampun Kepada Allah Allah akan mengampuni Bahkan Allah mengatakan La ubali Aku gak peduli Dosa apa yang telah Ia perbuat Kesalahan apa yang telah Ia lakukan Asalkan dia beristighfar Meminta ampun Sungguh-sungguh benar Dalam permohonannya Permintaannya Akan aku ampun Ini aku gak ngurus dosanya Berapapun Apapun Kita punya Tuhan Allah subhanahu Wa ta'ala Yang siap mengampuni Itu antara kita dengan Allah Tapi kalau antara kita Dengan manusia Ini Allah Gak akan mengampuni Dosa kita Atas Sesama orang Kecuali kita Pelaku dosa tadi itu Meminta maaf Kepada orang tersebut Allah pengampun Allah penerima Taubat Membuka pintu Maafnya Tapi kalau Sesama manusia Allah menginginkan Selesaikan dulu Antara kalian Baru aku nanti akan Mengampuninya Baru aku akan Menerima taubatnya Aku baru akan Mengkabulkan doanya Selesaikan dulu Antara kalian Seperti Suami istri Yang mau bercerai Masa langsung ke Pengadilan Enggak Ditengahi dulu Oleh KUA Ngomongi Supaya apa Gak jadi Bercerai Supaya Bisa Menimbulkan Atau memunculkan Keharmosin Ini misalnya Di antara Keduanya Sekali Dua kali Baru Dilemparkan Berkasnya ke Pengadilan Agama Lah disitu Disitu pun Masih Ditengahi Lagi Baru Nanti akan Diputuskan Seperti itu Allah kepada kita Tidak akan Mengampuni Tidak akan Memaafkan Tidak akan Menerima doa Kita Tidak menerima Amal ibadah Kita Kecuali Dosa Antar kita Ini Kita Selesaikan Makanya Berat Dosa Yang paling Berat Itu adalah Dosa Antar manusia Kenapa Karena Orang ini Kalau Tersakiti Apalagi Orang Seperti Kita Itu Mancep Susah Dicabut Ibarat Besi Dilancor Untuk Diambil Repot Karena Sudah Di dalam Cor Itu Kita Kalau ada Orang Berbuat Salah Kepada Kita Tidak Lalian Padahal Kadang Naruk Barang Ditinggal Lali Dan Itu Sering Lali Sering Kadang Mungkin Ngajak Istrinya Ke pasar Ketemu Temennya Omong Ngomongan Mari Nguno Mule Loh Sering Mungkin Nguno Lalian Tapi Karena Ada Orang Yang Berbuat Salah Kepada Dia Yang Menyakitkan Tidak Pernah Lupa Puh Ingat Terus Terkadang Hal tersebut Ini Ditularkan Bukan Bukan Hanya Untuknya Tapi Kepada Istrinya Atau Kepada Anaknya Jadi Jejak KP Musuhi Satu Keluarga Diajak Untuk Memusuhi Kadang Tidak Cukup Keluarga Orang Lain Yang Dekat Diajak Juga Memusuhi Ini Bahayanya Dosa Antarkitan Sehingga Kalau sudah Seperti itu Meminta Maaf Sulit Kalau Dia sudah Sampai Mengajak Istrinya Mengajak Anaknya Atau Mengajak Orang Terdekatnya Dimintai Maaf Sulit Untuk Memaafkan Kalau Itu Benar-benar Salah Kalau Benar-benar Salah Sulit Dimaafkan Kalau Seperti itu Kita harus Meminta Maaf Meminta Maaf Berat Apalagi Kita Melihat Orang Yang Kita Salahi Melakukan Seperti itu Kita Pun Amarah Kita Emosi Kita Bertambah Meminta Maaf Semakin Sulit Dari Kita Sedangkan Ini Satu-satunya Cara Untuk Kita Mendapatkan Ampunan Allah Mendapatkan Maaf Dari Allah Diterimanya Doa Kita Ibadah Kita Dari Ini Bagaimana Coba Kita Nggak Melakukan Nggak Melakukan Kita Sholat Nggak Dapat Pahalanya Kita Puasa Nggak Dapat Pahalanya Kita Nggak Dikabulkan Nggak Dijabai Sama Allah Sampai Kapan Sampai Kita Minta Maaf Kalau Kalau Nggak Nggak Baha Sampai Nggak Enak Enak Tapi Kalau Kita Ngole Kanat Ngole Kiri Langsung Mulut Ini Seperti Gigi Dimasukkan Melaku Atom Metik Langsung Melaku Langsung Metik Langsung Melaku Om Kadang Sikap Kadang Perbuatan Akhirnya Susah Kita Untuk Meminta Maaf Karena Itu Sarat Istir Dha'ul Khusum Hatta Layab Gali Ahdin Alikah Hak Dan Sebetulnya Menjadi Pelajaran Kita Coba Kalau Orang Mati Setelah Disolati Sebelum Dibawa Kekuburan Mudin Kan Menyampaikan Mudin Menyampaikan Kadang Diminta Kalau Ada Salah Tolong Dimaafkan Dan Yang Lain Sebagainya Orangnya Sudah Mati Orangnya Sudah Minta Maaf Orang Sampai Mas Mati Itu Menjadi Pelajaran Ya Allah Mari Mati Pun Dijauh Maaf Salahi Kenapa Itu Paling Sulit Nabi Sampai Menggantungkan Ampunannya Allah Terkecuali Karena Utang Bagi Orang Yang Mati Syahid Dosanya Diampuni Orang Mati Syahid Kecuali Utang Utang Ini Salah Satu Contoh Kewajiban Sesama Manusia Hukukul Adami Bukan 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 Hanya Itu Banyak Hal Sampai Seperti Itunya Ampunan Untuk Orang Mati Syahid Dia keluar Dari Rumahnya Berperang Untuk Menegakkan Agamanya Allah Ampunannya Dipenggak Ampunannya Itu Ditunda Karena Ada Sangkut Paut Antara Dia Dengan Manusia Faham Ini Berat Karena Itu Hadisnya Banyak Hadisnya Banyak Diantaranya Dijeritakan Alayah Rasulullah Rasulullah Bertanya Kepada Para Sahabat Rasulullah Ditanya Tahu Tidak Kamu Siapa Orang Yang Bangkrut Katanya Para Sahabat Ya Orang Yang Bangkrut Itu Adalah Diantara Kami Yang Tidak 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 Rasulullah Bukan Orang Yang Bangkrut Itu Dia Punya Banyak Pahala Pahala Dari Sholat Pahala Dari Puasa Pahala Dari Zakat Pahala Dari Haji Pahala Dari Sedekah Pahala Dari Ini Pahala Banyak Pahala Dia Artinya Dia Melakukan Banyak Macemnya Kebaikan Dan Rutin Istiqomah Sholatnya Istiqomah Baik Lima Waktunya Rawatibnya Giamulelnya Puasanya Bukan Hanya Ramadan Senin Kemis Senin Kemis Puasanya Kemudian Bulan Bulan Atau Hari Hari Yang Mulia Puasa Sholat Bukan Hanya Rawatib Gobliya Ba'diyah Duhawitir Giamulel Al-Gur'an Mungkin Sekian Minggu Hatam Hebat Sudah Amalnya Sedekahnya Perhari Satu Juta Hebat Perhari Satu Juta Kalau kita Tidak Perhari Perhari Saya Wumbu Perhari Satu Juta Hebat Tapi Katanya Rasulullah Ini Berarti Pahalanya Gede Pahalanya Banyak Tapi Gak Gak Bisa Menjaga Orangnya Gak Bisa Menjaga Gak Bisa Perbuatan Dan Lisan Perbuatan Mukul Mukul Mentang Orang Datang Kepada Dia Mentang Dia Mengatur Ini Mengatur Itu Metul Cangkemb Sak Sak Kepada Ada Saya Kenal Gak Sebut No Maksud Tak Sebut Karena Ngatur Sak Sak Kepada Matul Cang Kepada Sak Kepada 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 Wah Sak Kepada Yang Sakit Hati Banyak Yang Sakit Hati Banyak Karena Cang Karena Cocok Kenapa Sak Kepada 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 Kalau Kepada 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 Api Sesuai Ya Kita Namanya Dinasihati Atau Wajarlah Tidak Tidak Kebenaran Dalam Perbuatannya Misalnya Saya Ngamuk Ketukang Kamera Misalnya Karena Kesalahannya Ya Wajar Walaupun Omongan Saya Pedas Wajar Karena Kesalahannya Wajar Kan Tapi Ini Tidak Ini Tidak Sakar PDW Ngomongnya Tidak Wajar Ini Ini Walau Kongkong Sembayang Isuk Sampai Bengi Sembayang Tok Kongkong Poso Terus Sampai Kerempeng Tulang Blulang Tapi Kalau Perbuatannya Seperti Ini Banyak Pahala Yang Dia Dapat Tapi Nanti Diambil Kebaikannya Pahala Yang Dia Lakukan Dari Ibadah Diambil Dikasihkan Kepada Orang Yang Dia Caci Dia Hina Dia Pukul Dia Rusak Barangnya Diambil Kebaikannya Kalau Banyak Orang Yang Sakit Hati Karena Perbuatannya Karena Ucapannya Berarti Apa Banyak Kebaikannya Yang Diambil Diberikan Kepada Orang Yang Ia Salahi Makanya Dianjurkan Kita Untuk Sabar Kalau Kita Dicaci Orang Dianjurkan Untuk Sabar Kenapa Karena Sabar Itu Balasannya Nanti No D.E. Singkerjo Konsing Untuk Bayaran Enak Enggak Makanya Sabar Tapi Sabar Itu Pahit Sulit Kan Tapi Kalau Kamu Sabar Tidak Membalas Apalagi Kamu Balas Dengan Senyuman Balas Dengan Senyuman Sabar Kamu Enak Kan Sembayang Lima Waktu Bayaran Pencaci Kamu Penghina Kamu Bayaran Ini Melakukan Kebaikan Itu Nah Terus Ada Ada Kebaikannya Entek Kebaikannya Nanti Bangkrut Padahal Dia Banyak Tadinya Pahala Solatnya Pahala Sebekahnya Pahala Puasanya Banyak Tapi Karena Melakukan Kesalahan Kesalahan Keburukan Keburukan Karena Tidak Bisa Menjaga Perbuatan Dan Sikapnya Di atas Dunia Kepada Sesama Muslim Kebaikannya Diambil Dibagikan Kepada Orang Yang Pernah Ia Salahi Lalu Kalau Habis Tersisa Apa Dari Yang Dia Punya Tersisa Kejahatan Tersisa Kemaksiatannya Terus Katanya Ditimbang Kalau Ditimbang Mana Yang Berat Kebaikannya Tidak Ada Sudah Mau Enggak Mau Keburukan Kejahatannya Yang Berat Kalau Sudah Seperti Itu Mana Tempatnya Murkanya Allah Meraka Na'udhu Bilamin Dalik Malah Dalam Riwayat Yang Lain Diceritakan Kalau Misalnya Masih Ada Yang Ia Dolimi Yang Ia Salahi Di Atas Dunia Belum Mendapatkan Kebaikan Yang Dia Miliki Keburukannya Orang Yang Disalahi Diambil Diberikan Kepada Dia Loh Tambah Ake Keburukan Dia Kejahatan Dia Bertambah Dari Kejahatan Orang-orang Yang Pernah Ia Salahi Yang Diberikan Kepada Dia Makanya Jadi Orang Itu Jangan Usil Kepada Orang Jalankan Kewajiban Kamu Orang Menjalankan Kewajibannya Kepada Kamu Atau Tidak Gak Usah Diurus Yang Penting Kamu Jalankan Tenang Perbuatan Orang Kepada Kamu Tidak Dilupakan Sama Allah Gak Dilupakan Sama Allah Kamu Akan Mendapatkan Bahalanya Kamu Akan Mendapatkan Kemuliaannya Gak Mungkin Dilupakan Orang Berbuat Salah Kepada Kamu Berbuat Baik Kepada Orang Apapun Yang Kamu Lakukan Gak Mungkin Juga Dilupakan Sama Allah Jadi Buat Apa Bingung Balas Dendam Dan sebagainya Karena itu Para Awliya Gak Ada Mancep Dalam Hatinya Balas Dendam Itu Gak Ada Gak Ada Sedikit Pun Gak Ada Kenapa Mencontoh Rasul Sallallahu Alayhi Wasalam Jadi Bahkan Ada yang Mengatakan Apa Kesalahan Kecil Kesalahan Kecil Jadi Digambarkan Disini Dalam Kitab Tadkir Al-Qurtubi Mengenai Ahwal Ahwal Mauta Fil Akhir Atau Apa Kitabnya Imam Qurtubi Dikatakan Kalau Ada Seseorang Memiliki Pahala Seperti Pahalanya 70 Nabi Bukan Satu Nabi Pahalanya 70 Nabi Jadi Kalau Ada Orang Yang Memiliki Pahala Seperti Pahalanya 70 Nabi Tapi Dia Memiliki Sangkut Paut Dengan Orang Uang Misalnya Cuma Seribu Rupiah Atau Cuma Lima Ratus Atau Lima Ribu Atau Sepuluh Ribu Misalnya Lulusan Sekali Sekali Sepuluh Eros Warang Cukup Misalnya Sepuluh Ribu Kamu Tipu Dia Kamu Dolimi Dia Sepuluh Ribu Lam Yat Khulil Jannah Dia Tidak Akan Masuk Surga Hatta Yardha Khasmuh Sehingga Yang Dia Salahi Yang Dia Dolimi Meridui Jumlah Gede Amal 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 Orang Tersebut 70 Nabi Seperti Amalan 70 Nabi Atau Dia Mendapatkan Pahala Seperti 70 Nabi Tapi Dia Melakukan Dengan Salah Kecil Kalau Dibandingkan Dengan Amal Nya Enggak Mencegah Dia Menghalangi Dia Masuk Surga Sampai Kapan Sampai Yang Ia Dolimi Meriduinya Berat Tidak Susah Tidak Urusan Sesama Manusia ini, hati-hati hati-hati, makanya yang ngentengkan urusan sama manusia ini ngkut telon mungkin dia sekarang senang menindas memaksa orang mengancam orang, mungkin sekarang puas dia sampai gak senang sama orang itu dibunuh atau disantet dan sebagainya sekarang dia senang, bahagia mungkin apa yang diinginkan tercapai, nanti na'udzubillah min zalik bukan nangis lagi bukan nangis lagi bukan susah sesaat dia panjang kan, lama na'udzubillah min zalik karena itu waspada, hati-hati kemudian, yang keempat tahsilu ilmi syari'a gadramayit wa ad-dibihi awamirallah harus belajar harus belajar mau sampai kepada Allah tapi gak belajar mana bisa mau jadi dokter gak belajar gak bisa mau jadi insinyur gak belajar gak bisa mau jadi presiden gak belajar ya gak bisa harus belajar lah belajar ya apa belajarnya gak sulit kok pelajarannya gak banyak because God rahmatu'ad di biawamirallah dengan ukuran yang kamu dengan ilmu tadi itu bisa menjalankan perintah-perintahnya Allah menjauhi larang-larangnya gak banyak berarti yang kita pelajari harus mempelajari ilmu syari'at yang dengannya dia bisa menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah karena itu gak ada orang yang gak belajar harus belajar berjumah kerja tok berjumah walaupun dia sholat walaupun dia puasa sunnah walaupun dia gumolel gak belajar percuma seperti orang berangkat gak tahu alamat gak kira tuh-tuh dia berangkat gak tahu alamat gak tuh-tuh kalaupun dia sampai mungkin setelah susah payah mutar 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 mungkin baru ketemu gak roh alamat numpak gojek kan bingung kan bingung lang di pokoknya gini goni gini gojeknya bingung pokoknya gini ini yang dateng orang luar kota gojeknya ngandal no map misalnya ini takoi pokoknya gini gini ya apa ya coba mutar 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 duit sampai jaluk koncone ini konbayari disip misalnya kenapa gak roh alamat gak tau tempatnya makanya orang yang haji atau umrah itu dikohon ID card pakai ID card kenapa kesasar kohon duduk apalagi orang ini ngomong bahasa Arab kohon duduk kenapa itu untuk menyampaikan dia kalau kesasar kan punya alamat punya alamat kita juga gitu mau sampai kepada Allah alamatnya ilmu alamatnya itu ilmu kalau gak pakai ilmu ya bisa sampai makanya jangan sok sholat malam kemudian sok nangtonggoni puasa senen kemis sok nangtonggoni kalau dia paling genah kalau dia paling api sok lakon lo ilmu gak enduhi kok ditakoi furudul wuduk surutul wuduk gak ngerti percuma intinya pertama itu ilmu dulu pelajari ilmu yang kamu dengan ilmu tadi itu bisa menjalankan apa yang diwajibkan apa yang dilarang kamu jalani kamu tekuni insyaallah sampai kalau enggak enggak sampai sampai enggak sampai sampai wali itu bisa sampai kepada Allah karena punya ilmu bukan moro-moro jadi wali ngonuduk dati belajar enak karena syaratnya wali itu dia alim dan dia amil dia adalah orang yang alim dan dia mengamalkan ilmunya le alim tak ngamalkan ilmunya jadi wali amil berarti ahli ibadah enggak punya ilmu dia enggak sampai enggak jadi harus alim harus amil lah alimnya harus semuanya ilmu ilmu yang dia bisa menjalankan kewajiban menjauhi larangan nah itu dia akan bisa menjadi karena itu langkah pertamanya itu langkah pertamanya tidak memiliki salah kepada Allah tidak memiliki salah kepada manusia dia punya ilmu dengan akhida yang benar ini langkah awal ketika dia jalankan bisa sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena itu yang tambah lebihnya lebihnya berarti lebih dari yang wajib yang cukup dengannya kita bersama menjalankan perintahannya Allah itu enggak wajib daripada ilmu ilmu yang yang lain sekalipun terdapat di dalamnya adalah keberuntungan atau keselamatan Allahu'ala mudah-mudahan kita bisa memiliki empat hal yang langkah awal untuk bisa sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan Allah memaafkan kesalahan kita menerima taubat kita mengampuni dosa-dosa kita dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita memiliki permasalahan perselisihan kepada sesama manusia kepada sesama makhluknya Allah sehingga kita bisa terus meningkatkan kewajiban kita kepada yang lainnya agar kita selamat dari keburukan diri kita dan keburukan kepada orang lain amin Allahumma amin Rasulullah Muhammad dan Nabi Amin Alhamdulillah Rabbil Alamin La ilaha illallah الموجود في كل زمان La ilaha illallah الموجود في كل زمان La ilaha illallah المعبود في كل مكان La ilaha illallah المذكور بكل لسان La ilaha illallah المذكور بكل لسان La ilaha المعروف من زوال منان يحسنك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار خبر لنا وارحمنا وأنت خير الرحمن وأنت خير وصلى الله وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أصرفنا على الأعض أشرفنا فتبع لنا توبا تغزل كل حوبا واسدر لنا العورات وآمين الروعة واغفر لوالي ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فدلا وجودا من لا باكتساب منا بالمستفى الرسول نحوظة بكل سولي في المستفى الرسول نحوظة بكل سولي في المستفى الرسول نحوظة بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عدل حبي وآله وصحبي عدد تشي الصحبي والحمد للإله في البد وآمن دان كثيرا دائم محبات النسائم سبحان ربك رب العزة عما يسفون والسلام من المرسلين والحمد لله رب العالمين رب العزة